Ya guys, kemarin itu sempat ada salah satu penonton setia dari VK Architect yang request materi Itu sebut saja sebagai inisialnya Aditya Nandana Itu bukan inisial ya Dia komen minta dibuatin video SPC vs Slim Minute dong Soalnya bingung pilih mana yang baik, yang cocok untuk renovasi kamar Karena sama-sama bagusnya, begitu katanya Jadi di video kali ini memang kita akan membahas tentang SPC vs Slim Minute Karena saya sendiri juga sudah riset, kita vinyl SPC juga sudah pernah bikin Parket vs vinyl juga sudah pernah bikin Vinyl sticker sama vinyl sticker palsu juga sudah sempat pernah bikin Nah, ternyata ada yang kelewat yaitu SPC vs Slim Minute Terima kasih untuk Aditya Nandana yang sudah ngingetin kita untuk bikin konten ini Untuk produknya yang lebih baik, yang mana untuk area kamar Yaudah, nggak usah lama-lama Di belakang saya ini sudah ada yang ini adalah Slim Minute, yang ini adalah SPC Langsung kita bahas, kita kupas, tuntas semuanya di video kali ini Oke? Selamat datang di channel Fake Architect Channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting Kalau nggak berguna, itu nggak mungkin Dan kami akan membahas seputar arsitek Dari material bangunan hingga cara pemasangannya Serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya Let's go! Jadi buat kalian semua yang ingin request materi, langsung aja tulis di kolom komentar Karena sebisa mungkin kita akan bikinin kontennya Ya, ini ada yang request Glass Block dan lain-lain Apalagi nih, kita masih baca-baca semua Kita pasti baca kalau komen-komenan kalian tuh ya Kita langsung aja mulai Jadi saya akan bahas mana dulu nih ya Laminate dulu deh Laminate Laminate ini yang mau dibahas apalagi ya Kita langsung review aja dari spesifikasinya Laminate itu ukuran panjangnya adalah 1,2 x 19,8 Ya, atau 20 cm Jadi 1,2 meter x 20 kurang lebihnya Dan macam-macam Laminate itu sangat banyak sekali Dari China, dari Malaysia, dari negara-negara Jerman, dan lain sebagainya Yang paling kita rekomendasikan adalah produk buatan dari Malaysia Yang bisa memproduksi lantai kayu dari negara yang beriklim tropis Nah, itu sebabnya kayu-kayu yang dihasilkan itu kayu-kayu dari cetakan iklim tropis Nah, kayunya sendiri ini terbuat dari serbuk kayu merbau yang dicampur oleh resin Dicetak, dikasih gambar-gambar dekoratif paper Ditumpuk lagi dengan overlay Dan bagian bawahnya ini adalah backer atau papan Dan ini ada tulisan made in Malaysia Warnanya ada banyak Nah, untuk rekomendasi produknya yaitu dengan brand Ufloor Kalian bisa langsung aja beli, cek semuanya itu di toko rekomendasi kita Kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi Speknya sudah untuk garansi Garansinya sekitar 10 tahun untuk rayap Jadi, karena ini memang dari buatan sana Ya, Malaysia iklimnya tropis, serbuk kayu merbau Dicampur dengan resin terbaik Itu sebabnya material lantai kayu limit ini tidak akan dimakan rayap Kalau sampai kemakan diganti Udah, enak kan? Dan itu punya ketebalan 8mm Untuk kategori pemasangannya Itu menggunakan klik sistem Ini ada kliknya Nih, laki perempuan di sini Dan ini sudah ada lilinnya Jadi, di sini ini ada kandungan VEPS namanya ya Dan pemasangannya menggunakan underlayer foam Dengan ketebalan 2mm Jadi, 8mm plus 2mm 10mm Atau sama dengan 10 cm 10mm? 10mm atau sama saja dengan 1 cm Begitu Untuk pelan warnanya ada banyak banget Pok, 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 pok Oke, ini warnanya segini banyak Kalian bisa pilih sembarang sangkarpi kalian Pilih cocok-cocokin, temuk gatuk Sama desain-desain kekinian Nah, material beres Sekarang kita bahas tentang SPC Untuk SPC sendiri Itu tersebar luas Sangat banyak sekali Se-Indonesia Raya Sejagat Raya Di mana-mana itu Hampir semua orang importer dulu yang import liminate Yang nggak beres dari Cina Sekarang beralih semua pindah ke material SPC Yang diklaim Bahwa SPC ini lebih baik Ya, pasti lebih baik ketimbang liminate Yang bukan dari Malaysia Ya, bener SPC ini tidak kemakan raya Iya Nah, ini nggak kemakan raya Ya, kan? Berarti sama aja Jadi, kalau misalnya tadi bilang Apakah SPC lebih baik daripada produk liminate? Betul Nggak salah Tapi liminate yang dari negara Cina Atau liminate yang bukan kategori grade yang baik Ya, itu bener SPC lebih baik Kita juga sempat posting kan Resiko liminate, resiko SPC SPC, kalau kalian pengen tahu bocoran atau rahasia lantai SPC Kalian bisa tonton resiko lantai SPC Nyoh, kita kasih cuplikan dulu Ya, apa aja yang nggak boleh Apa aja kendala-kendalanya Nih, tonton aja dulu sebentar Ternyata di Cina itu nggak laku Mereka nawarin nih Harganya murah-murah Murah-murah Dan lagi hits banget Taukah kalian bahwa SPC itu tidak semuanya baik? Nah, yang dateng itu tidak 0,3 Yang dateng itu beragam Ada yang 0,2 Itu tidak benar SPC ini pasti bermasalah jika terendam air Jadi kalau kebanjiran Itu dia akan gelombang-gelombang gitu loh Apakah bisa-becah? Ya bisa Kalau kalian tuh pilih spek yang tipis Lalu kalian tuh pasalnya di area public area Di lewati banyak orang Ditimpa dengan benda-benda berat Ya pecah rek, suwe-suwe rek gitu loh Nah, sekarang kalian sudah tahu kan Resiko lantai SPC itu apa aja SPC juga dibagi menjadi dua Yang high traffic dan juga low traffic Kita juga sudah bikin videonya Tonton dulu nih SPC pertama yaitu SPC untuk low traffic Dengan tingkat keramaian yang rendah Itu difungsikan atau segmentasi marketnya adalah Untuk penghuni rumah yang punya residensial Perumahan-perumahan Yang biasanya digunakan untuk Yang tingkat keramaiannya itu tidak terlalu padat Contoh ya, ruang tamu, kamar tidur Lalu bisa juga untuk showroom Yang tidak terlalu banyak, rame pengunjung Yang kalian bisa gunakan juga untuk kantor Karena kerjanya sekarang ini kan online Untuk SPC high traffic ini Itu memang diperuntukkan untuk tempat yang ramai Bisa dipasang di public area Seperti lobby hotel Seperti rumah dengan penghuni Lebih dari lima orang ke atas Atau bisa dipakai untuk showroom Kantor yang banyak karyawannya Itu bisa, kalian bisa menggunakan SPC Di kategori high traffic Enak ya, bikin konten kali ini Cuma rangkuman-rangkuman yang capek editornya Asih kan? Jadi, kalian sudah tahu Sekarang SPC itu ada yang low traffic Ada yang high traffic Kalau untuk produk liminate Risikonya juga sudah macam-macam Gak usah nonton itu Yang pasti, risiko untuk lantai liminate Dari produk Malaysia itu minim sekali Karena memang buatan dari negara Malaysia Itu tidak akan termakan oleh raya Jadi bisa dibilang Apakah liminate dengan SPC Liminate yang produk Malaysia ya Dengan SPC yang low traffic, high traffic ini Apakah grade-nya sama? Yes, sama aja Itu menjadikan kalian tuh punya banyak opsi Punya banyak pilihan Mau pakai yang mana Satu kelebihan yang SPC tidak punya adalah Dan hanya dimiliki oleh liminate adalah Unsur dari kayunya itu Karena liminate berunsur kayu Itu sebabnya dia punya sifat kontra terhadap suhu ruangan Nah, jika Kak Aditya tadi tuh ya Pengen pasang di kamar Nah, kalau pengen lantainya tuh hangat Saya kasih rekomendasi Gunakan lantai kayu liminate Catat ya Tapi kalau kalian itu ada risiko air yang dalam jumlah besar Ya, bisa banjir Lalu bisa pipa bocor Ya, dan segala macam yang ada risiko-risiko-risiko-risiko air itu tadi dalam jumlah besar Jangan gunakan material lantai kayu Kalian mending menggunakan lantai keramik Ya, gampang Sederhana Lalu apakah lantai kayu liminate ini yang dari Malaysia itu lebih baik daripada SPC? Saya nggak bisa klaim itu juga Karena apa? Karena semua material ini ditempatkan dan punya segmennya sendiri-sendiri Punya area pasangnya sendiri-sendiri Kalau kamar, saya lebih saranin Kalau kalian itu pengen lantainya hangat, pakai liminate Kalau nggak mau repot, nggak pengen repairnya sulit, pakai vinil Kalau pengen yang awet atau lebih aman terhadap air segala macam Pakai ini SPC Jadi semua barang itu punya marketnya sendiri-sendiri Ya, khusus untuk KA DTIA tadi itu Bisa menggunakan liminate untuk sebagai pilihan Tapi juga sesuaikan dengan kondisi di lapangan Karena kita nggak bisa nih ngomong sembarang kalir Ini A, ini B, ini C, ini D Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan Untuk SPC sendiri itu ada dua jenis Yang satu memang high traffic dan low traffic Nah, itu dari tingkat ketebalannya Dan juga ada lagi yang satunya itu sudah ada underlayer foam Dan yang tidak ada underlayer foam Nah, lalu yang underlayer foam sama nggak ini dipasangnya di mana? Untuk yang tidak ada underlayer foam Yang polosan seperti ini Ini bisa digunakan untuk residensial Rumah-rumah biasa Ya, kamar-kamar standar-standar ya Nggak usah yang terlalu hirup pikuk Waduh, bahasa apa lagi nih? Tingkat keramaian yang rendah bisa gunakan yang 4 mili Kalau tingkat keramaian padat ya Banyak orang slow run ya Keluar-masuk, 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 hamil Ya, kok gitu? Kalian bisa menggunakan material yang ada foam-nya Dengan tingkat ketebalan lebih tebal lagi ya Karena itu efeknya di wear layer dan lain sebagainya Durability itu berpengaruh Wear layer itu 0,1 mili aja Itu berpengaruh sampai dengan 2 tahun 1 atau 2 tahun ya Kurang lebih 1 hingga 2 tahun ya Untuk wear layer-nya Jadi semakin tebal wear layer Itu akan semakin baik Untuk menjaga ketahanan warna bagian atas Jadi pilih wear layer yang baik pula Jangan yang tipis-tipis Begitu Minimal untuk SPC di 0,3 Kalau yang high traffic di 0,4, 0,5 Itu ada yang jual Kalau untuk vinyl itu minimal di 0,2, 0,3 Kalau bisa sih 0,3 Cari yang 0,3 wear layer-nya ya Karena itu akan lebih tahan lama Ketimbang yang 0,2 ke bawah Itu sebabnya Vinyl juga ada yang 2 mili, 3 mili Itu yang 2 mili Kita kurang rekomen untuk public area Lebih disaranin memang untuk area-area yang jarang digunakan Ya tempat ibadah Itu kan kita kan hanya Kalau misalkan penonton ini sholat 5 waktu rutin Ya kan hanya dipakai untuk sholat Terus ada juga Kalau misalkan untuk post security Segala macam Yang memang untuk area-area tertentu lah Yang nggak usah terlalu dilewatin banyak orang Kalian bisa gunakan itu Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya Untuk reviewnya Pak Pak Under layer foam itu apa Pak? Under layer foam itu fungsinya memang untuk di bagian bawah Biar lantainya tuh nggak gerak Jadi material bahan dasar ini tuh nggak gampang bergerak Nah contoh begini ya Nah ini kalau kita geser-geser gini gerak Tapi kalau misalkan ada under layer foamnya Dia lebih menahan Karena sistemnya dia kan seperti semacam Ya foam karet gitu ya Dia bisa menahan Jadi nggak gampang geser Nggak gampang selip itu pertama Kedua kalau misalkan ada lantai yang gelombang Dan diinjak Ini kan hanya Sistemnya kan hanya menumpang di bagian atas Ya kan? Nah kalau kalian tuh pasangnya di atas lantai Dan itu ada sisa pasir Atau kerikil-kerikil yang kecil Itu kalau diinjak Itu bisa bunyi kerak-kerak Nah begitu dikasih under layer foam Itu semua meredam Nggak ada bunyi benturan Begitu Semua laminate sama semua SPC Ada under layer foam ya Semua memasangkan perlu menggunakan under layer foam Tapi khusus untuk laminate Tidak ada yang menempel langsung di bagian bawah Begitu Nah kenapa sih kok SPC ada Yaitu untuk mempermudah Untuk mempercepat produksi aja Kalau mungkin Zaman sekarang ini Banyak yang masih memproduksi laminate Mungkin juga akan keluar Sebenarnya ada Laminate yang sudah ada Tertempel dengan under layer foamnya Itu ada Tapi yang jadi masalah adalah Material laminate nya Itu bukan dari negara beriklim tropis Begitu Itu dari negara Cina Tapi bukan berarti nggak ada 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 lagi Mau tanya apa lagi kamu? Kamu ngerepotin sekarang Gantian ya Oke sekarang head to head ya Mau tanya apa lagi? Nggak ada? Sudah Jadi bisa dibilang Kalau produk-produk laminate itu Sebenarnya pengembangannya juga banyak Bahkan ada Yang sudah ada under layer foamnya Bahkan lebih naik lagi Itu ada yang ditempel dengan kork Tau kork? Kork itu adalah tutup botol wine Kalau tau wine Nah itu tutup botolnya Itu adalah dari Semacam kayu yang dibikin seperti karet Kurang lebih seperti itu Nah itu ada yang ketempel dengan kork Nah fungsinya kork itu macam-macam Banyak sekali Bahkan under layer foam pun Itu juga grade nya itu banyak sekali Ada yang ada aluminium foilnya Ada yang nggak ada Nah nanti kita akan bahas itu Kita bikin sendiri Kita fokus ke sini Sekarang mau head to head Dari ketebalan material Ya ini 4 mili Ya pasti ini lebih lentur ya Nih Nih Lebih lentur Ya kelihatan ya Ini nekuk ya Nah ini Nekuk Kalau untuk laminate Dia lebih padat Lebih keras Nah Nih Karena dia papan Ya Nih Saya tunjukin dari samping Ya Nih Kelihatan Oke Jadi biar apa sih Saya tunjukin Biar kalian tahu aja Satunya agak melengkung Satunya lurus Ngefek nggak Ngefeknya apa yuk Yuk pa ono sih Nggak ada efeknya Yang jelas dari ketebalan material Kalian bisa lihat Ini punya ketebalan 4 mili Ya ini punya ketebalan 8 mili Jadi harusnya ini lebih kokoh Lebih keras Begitu Untuk head to head Sama yang tebal sekarang ya Nah Ini Sekarang yang di ketebalan Berapa ini ya Kalau nggak salah 6,5 mili Yang saya punya Ini juga lebih keras Tapi tetap sedikit melengkung ya Daripada yang tadi Nih Saya berdiri lagi deh Ya Berat ini Jadi Secara ketebalan Pasti Ketebalan 5 mili Pasti lebih tebal Karena Dia punya lunas 1 cm Sedangkan Kalau untuk SPC sendiri Ini punya lunas 6,5 Kalau ada yang 5 Ada yang 6 Ada yang 6,5 Ada juga Yang baru-baru ini 7 mili Untuk fillnya Nah Ini Kita lagi recording di ruangan ber-AC Ada termogan nggak ya Dicek suhunya berapa Kita nggak perlu lah ya Jadi intinya sih Kalau secara fill Bagi kalian yang pengen mendapatkan Beneran fill kayu Ya Kalian bisa memilih produk dari Laminate Itu Adalah jawabannya Pengen fillnya Sensasinya hangat Diinjak ini Nggak terlalu dingin Segala macem Kalian bisa menggunakan produk dari Laminate Lalu Kalau kalian pengen Mengikuti trend Hype aja Euforianya lagi rame Kalian bisa menggunakan material SPC Sama aja Dua-dua ini Material yang tahan rayap Tapi kalau untuk kebanjiran Memang secara Laminate Akan lebih beresiko Tapi Kalau SPC sendiri Jika terendam air Dia juga bisa Lama-kelamaan Akan melengkung Begitu Uniknya Laminate ini Memiliki sifat unsur kayu alami Jadi pada saat dia ngembang Dan dikeringkan Dia bisa kembali Sedangkan kalau SPC Itu dia tidak bisa kembali Begitu Kalau sudah melengkung Yaudah melengkung Karena Ada plastik Ada batu Ada resin Segala macem Begitu melengkung Ya melengkung Dia malah keras Malah kaku Tapi kalau kayu Ini dia bisa balik Begitu Tapi semua itu Tergantung dari kalian Untuk secara harga Ini saya ambil sekalian Ya secara harga Kalau untuk produk Yang 4 mili Ini Banyak sekali Range nya Di harga Sekarang ini malah ada yang murah-murah Saya gak tau Yang murah-murah itu Barangnya bagaimana Aduh Saya tuh kasihan banget Kalau kalian tuh Beli itu Hanya ngikutin tren Tapi barangnya tuh Gak bener Gitu loh ya Eman-eman duitnya Udah lah Yuk kita fokus lagi Untuk range harganya Yang 4 mili Saya sebutin Dari yang paling Gak beres aja ya Itu di harga Seratusan ya 190-an 195-198 Per meter Kalau sampai yang beres Itu di harga 250-260 Ya itu yang beres Jadi range nya tuh Di harga 190-an Sampai di 260-an Itu yang dari Gak beres Sampai yang beres Nah itu dilihat Dari mana garansi Udah gitu Lalu kalau yang sudah ada Foam nya Ini range nya Di harga 260 Sampai Di harga Tergantung ketebalannya juga Itu di harga 350-360 Peran lebih Angka-angka itu Oke Kalau untuk Laminate sendiri Karena Laminate yang murah Itu juga banyak Laminate murah itu Mulai dari harga 170 ribuan Yang murah Sampai yang kategori Yang Ufloor ini Itu di angka Harganya itu Di 280-290 Ya kurang lebih Jadi selisihnya kurang lebih Ada 100 ribuan Jarak gap nya Itu sudah termasuk Biaya pemasangan Juga sudah termasuk Dengan instalasi Termasuk berikut Dengan foam nya Jadi macam-macam Nah yang pasti Semua ada keunggulan Ada fungsi Perannya sendiri-sendiri Kapan sih kita harus Menggunakan Laminate Kalau kalian memang Kepengen punya sensasi Unsur kayu Dan hangat Udah Itu dicatat Tapi kalau kalian Memang pengen Yang biasa-biasa aja Dengan budget-budget Yang mungkin Lebih-lebih murah Kalian bisa gunakan SPC Karena SPC Yang risk nya di Under-under nya Laminate nya Malaysia ini Juga banyak Begitu Lalu Sama yang High traffic Gimana Kan harganya 280-an nih Atau 260-an 280-an 290-an Sampai 300-an Sedangkan produknya Dari Laminate sendiri Ini kan mentok Cuma di angka 290-an Nah kita lebih pakai Yang mana Nah itu tadi Sebenarnya kalau Untuk public area Ya itu sama-sama Bisa digunakan Kedua-duanya ini ya Toh Zaman dulu sekali Sebelum ada SPC Itu banyak kok Yang menggunakan Material Laminate Begitu Jadi bisa dibilang Apakah Laminate ini Bisa dipasang Di public area Bisa Tapi tetap jauhkan Dari resiko-resiko Seperti air Karena memang Kelemahan Laminate Ini lebih beresiko Atau jika terkena Rendaman air Kebanjiran Itu dia lebih beresiko Mengembang Sedangkan SPC Ini memerlukan waktu Yang mungkin Lebih lama Dari proses Melengkung-melengkungnya Ini tadi Jadi kalian Timbang-timbang sendiri Sesuaikan dengan Fungsi kegunaan kalian Ya itu tadi adalah Sedikit cerita Waduh Ringkasan tentang Produk-produk Pengetahuan Produk-produk Nulis dari Kedua material ini Nah bagaimana Kak Aditya Apakah semua Video kita ini Sudah menjawab Dari kegalauan Anda Kegundahan Anda Wala Semoga video ini Bisa menjawab ya Dari segala pertanyaan Nah Buat kalian semua nih Sekarang ini Yang mungkin masih ada Pertanyaan-pertanyaan lanjutan Dari kedua jenis material Di belakang saya ini Atau ada Pertanyaan-pertanyaan lain Dari material-material Apapun Mau request produk Apa yang mau kita review Langsung aja tulis di kolom komentar Semakin sulit pun juga Nggak apa-apa Ya sebisa mungkin Akan kita penuhi semuanya Tapi kita membutuhkan Waktu untuk produksi Karena video-video ini Juga barangnya berat-berat Guys Nyari Jawabannya Itu mesti Konsultasi di banyak Prinsip Itu yang bikin kita tuh Kelimpungan ya Kerepotan juga Cuma nggak masalah Karena Kita bisa bantu tembusin Untuk mendapatkan Jawaban-jawaban Secara langsung Dari prinsip Yaudah Kalian langsung tulis aja Di kolom komentar Nggak usah Pusing-pusing Sebisa mungkin kita akan jawab Seperti biasa Nggak usah nge-like Nggak usah nge-share Nggak usah subscribe channel kita Kalau memang video kita ini Nggak penting Nggak berguna Sama sekali buat kalian Tapi kalau berguna Yaudah lah Pencet aja Oke Thank you Bye-bye Seperti biasa Nggak usah nge-like Nggak usah nge-share Nggak usah subscribe channel ini Kalau memang video kita ini Nggak penting Dan nggak berguna Sama sekali Buat kalian semua Bye-bye